Intro Sidang lanjutan dengan agenda tuntutan itu, Jaksa Penuntut Umum KPK, Wawan, mengungkapkan selain dikenakan hukuman badan, Hamami juga dikenakan dengan denda 300 juta subsidiar 5 bulan serta uang pengganti 300 juta subsidiar 2 tahun dan mencabut hak politiknya selama 4 tahun. Sedangkan mantan Sekretaris Dinas PUPR, Masuji, Wawan, Soehendra, dituntut selama 5 tahun penjara dan denda 300 juta subsidiar 5 bulan penjara. Sedangkan adik kandung Hamami, Taufik Hidayat, dituntut 6 tahun dan denda 100 juta subsidiar 2 bulan penjara. Ketiga terdakwa meyakinkan melakukan tindak pidana kemufakatan jahat sesuai dengan pasal yang diatur Pasal 12 Huruf A Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal yang memberatkan terdakwa selaku kepala daerah dengan kewenangan dibiliki seharusnya berperan aktif mencegah praktek-praktek korupsi. Namun Hamami ikut terlibat. Terdakwa Wawan Soehendra mengaku keberatan dengan tuntutan yang diberikan jaksa. Menurut Wawan, tuntutan jaksa masih sangat terlalu tinggi. Tunggu Wawan, tuntutan ini apa gimana bang? Kita sebagai tuntukwa. Sebagai tuntukwa ya, sementara ini ya kita lihatlah nanti di putusan. Kalau menurut kita terlalu tinggi enggak bang? Tuntutan itu, 5 tahun itu bang? Ya kalau menurut kita ya pasti tinggi. Kaitan jaksa yang ditolak sama jaksa bukan bang? Masalah jaksa, ya mungkin penilaian dari jaksa KPK belum menungg syarat gitu. Tapi enggak apa-apa. Nanti kita tetap berjuang untuk ini. Yang pertama, tadi teman-teman Wawan juga mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh jaksa. Yang terutama kaitannya saya menerima uang 200 juta. Ini kan apa yang disampaikan oleh jaksa, menurut saya tidak benar. Karena hal itu kan sudah disampaikan oleh saudara Wawan. Bahwa 200 juta itu baru mau dikasihkan ke saya, tapi tidak jadi. Karena perintahnya saudara Najmul Fikri untuk dipegang dulu. Nah itu uang yang diserahkan ke KPK. Jadi saya tidak menerima uang irigasi itu tidak. Kendati demikian, para terdakwa akan melakukan play doi atau nota pembelaan terdakwa yang akan digelar pada sidang pekan depan. Leo Dampiari melaporkan.